Pasukan Pertahanan Israel atau IDF yang beroperasi di Lebanon Selatan melaporkan penemuan persenjataan buatan Rusia dalam jumlah besar. Disebutkan pemilik senjata-senjata itu adalah kelompok Hisbublah. Adanya laporan itu menunjukkan bahwa kapasitas militer Hisbublah jauh melampaui perkiraan IDF. Menurut laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal, sebagian senjata tersebut awalnya merupakan bagian dari persediaan militer Suriah. Disebutkan selama bertahun-tahun, senjata itu dipasok oleh Rusia. Namun tak jelas bagaimana persenjataan itu berakhir di tangan Hisbublah. Dikutip dari The Times of Israel, salah satu senjata yang ditemukan adalah rudal anti-tank Kornet yang diproduksi pada tahun 2020. Seorang komandan IDF yang bertanggung jawab atas Laboratorium Pembongkaran Amunisi Nasional mengatakan, sekira 60-70 persen senjata yang disita selama operasi darat adalah buatan Rusia. Hisbublah diduga menggunakan persenjataan modern ini untuk memperkuat kemampuannya saat menyerang pasukan Israel. Penemuan senjata buatan Rusia di Lebanon lantas memicu wacana Israel untuk mengalihkan persenjataan yang disita ke Ukraina. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!